matanya tidur ini bener-bener bagus banget sunrace-nya tuh lautan awan semua bawa sepatu yang tinggi karena emang gunungnya santai jadi ya udahlah tenda yang kapasitas 2 karena aku nanti sama temen aku sini tripodku baru karena kemarin kan patah tuh gua kompor nesting lampu dan drone powerbank nih carrier yang 65 ini powerbank nya full sih udah aku isi nah let's go aku nyampe di stasiun Halim tuh aku mau pergi ke stasiun kereta cepatnya nah ini tuh jalan lumayan kaki lumayan belok situ sekitar 5 menit lah kemarin tahu kalau sempet lari-larian tapi sekarang santai karena kereta aku tuh jam 2 sekarang masih jam 1332 ini session LRT nya ada lagi lah ini carrier aku bener-bener berat banget dan depan tuh mendung tuh mendung kan dan itu nanti melipir sini nih selewatin banyak orang jual makanan gitu let's go rencana nanti pas sudah nyampe stasiun Bandung itu aku bakalan cari rentalan kata temen aku tuh di daerah sebah kiri stasiun ada Nah terus aku jemput si Intan ke daerah Dago Nah itu kita langsung cus ke gunungnya udah ngemesh sekitar sejam 15 sekitar sejam setengahan lah ya belum belanja logistik ini berat banget woi gapapa semangat cari duit tadi tuh aku naik LRT transit di Cawang terus Cawang ke Halim udah ceritan gunung nih gua jalan kaki tuh sana naik ojek tuh langsung nyampe sini karena ini jalan kaki jadi ngelewatin jualan-jualan hah ini kayak barang-barang aku karena ini ada saku dalamnya tuh di dalam sini nih keretanya dari Halim kepada larang dulu tuh 200 di nanti ini daripada larang bakalan naik bidar ke stasiun Bandung dan aku nyuruh si Intan buat langsung ke sana biar aku nggak ribut lah tadaaaan si woosnya tuh nanti kayak gini kan aku pernah bikin vlog tuh gila ini bener-bener gerah banget padahal belum trekking cuman gerah karena aku pakai kemeja kan terus kayak bawa barang berat di kota-kota tadi aku udah cirak tiket sekarang mau masuk ke gate-nya ini bener-bener kayak bandara gitu loh dia ini tadi diperiksa karirnya ditaruh gitu oke santri ini rame banget ini nih sekarang udah nyampe ini ekonomi 2 tuh punya aku udah nyampe tuh yang 2 C aku nggak diujung ini soalnya udah pernah kan aku juga pernah review ini jadi soalnya nanti aku update kalau udah nyampe di stasiun Bandung dan aku ngabarin temen aku jadinya dia nunggu di sana biar lebih cepet jadi kita tinggal sewa motor tuh cus dong nyampe sana paling nanti jam 3 tuh iya deh baru tuh kan jadi lebih enak gitu loh akhirnya jam 15.13 aku nyampe di stasiun Bandung dan sekarang aku mau ke pintu keluar karena si intan udah nunggu di sana tapi nih suasananya kayak mendung kayak mau hujan gitu loh tadi sempat divider tuh hujan gila ini berat banget sekian kalinya aku berat tuh jalan buat keluar sana sekarang jam 15.17 ketemu intan lagi tapi sekarang kita mau 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 cari rentalan dulu kita terakhir ketemu tuh dimana waktu pas ke Sunanibu ya Sunanibu sekarang kita mau langsung cus gak apa-apa trek kemaleman soalnya emang gunungnya tuh gini banget ayo let's go abangnya kita nego masuk vlog lho bang kita lagi rental motor yang vario karena yang NMAX sama PC gak ada kayaknya enakan vario tuh nanti taruh depan kalau kita bawa keren ini si intan asli Bandung lagi menego dengan abangnya dapet helm dua kan cepet nego nego yang ini aja gak sih tapi yang akan 150 bang ini nih ini yang vario baru dulu aku mau beli ini gak jadi makanya aku beli yang kayak gini yang warna putih ini bener-bener di deket stasiun kalian keluar dari stasiun tuh ambil kiri dapet dua jas hujan sama dua helm yang vario 125 125 ribu yang vario 150 150 ribu murutan murutan hahaha sekarang jam 15.40 aku sama intan mau belanja logistik sekalian ini tuh lagi hujan terus kalian mau cari trashback karena lupa belum di trashback semua tadi jadinya rental yang vario 125 nih tuh biaya 125 ribu let's go kalo ada trashback kita bakalan apa terabas karena pas udah hamantan karena disini gak ada jadi kita mencari di sebelah dia udah pake jas hujan hahaha tapi kayak gak bukan jas hujan gitu loh oh my god baru nyampe Bandung langsung di buyur hujan semoga disini adanya semoga disini adanya gak ada tan tapi masnya berusaha cowok emang gitu harusnya fort ini domaret seberang stasiun Bandung karena mereka tuh ini kan kecil segini cuman gak jual terus kayaknya kita dikasih yang gede buat tempat sampah itu emang trashback buat tempat sampah udah tuh hujannya makin terus tuh kan gila kita udah belanja banyak banget ini ya ini airnya per orang 1,5 liter sama yang ada kecil nih tuh udah pokoknya kita tadi belanja banyak banget habis 256 tadaaaah sekarang lagi nungguin hujannya belum reda-reda kita lagi masuk masukin semuanya ternyata trashback ku ada nih bekas yang kemarin di gunung tanggung tuh dia tuh besar banget jadi ini kayaknya aku bakal masukin karir kalau gak gitu aku taruh di dalam karir saya kalau ditaruh di dalam ini bakal tetep basah tapi kalau di luar gak basah cuman pasti bakalan jebol kena depannya punya intan pakai yang ini yang kita minta tadi cukup kok di atas bawain aja tadaaaah sekarang kita cus penipunannya jauhkan sekali aku nyeket jadi intan yang gonceng soalnya intan yang lebih tahu jalan nih sepatunya aku taruh tengah menurut saya masih nyeker dia pakai tendal semangat hehehe aduh sebenernya gak sih kalau aku jadinya sendiri tadi hehehe udah suara gila anjay tinggal tinggal timut kalau sendiri kalau di kota sendiri kalau sendiri tuh kayak butuh waktu yang lebih lama gitu loh harus lihat match gak ada tempat buat nge-match oke ya nanti aku update kalau ada hal-hal terbaru ada raci biru macet banget parah kondisi seperti ini update sejaman lagi baru nyampe nah ini kita masih di jalan hiwa hujan wuuu semangat hujan guys di arah mana? ini udah masuk di era ceke ini maghrib-maghrib masih di jalan hujan kita lagi mau cari makan tuh ini foto gue oh ini mampir beli nasi tan hehehe setaga tadaaa kesen banget biar sih di jalannya selamat datang di dendok beli nasi merawak sana terlalu kita kedua biar suka aduh dua banget ceng 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 wuuu haaa istilah ini ini jalannya tuh kita nyampe di warung yang terakhir habis itu udah gak ada ini aku jalan kaki Sintan yang gak motor katanya wujud aja iya ini udah batuan udah belokan kayak perkebunan warga gini deh sakit banget di kaki tadi tadi kakaknya bilang deket kok cuman jalannya udah jelas apa ini bisa deh kamu nih mai kokil warah sih wuuu bentan kenapa enggak 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 banget jalan di batu udah let's go ini kayak ada dua cabang kita ambil jalur yang lurus ini kayak ada pelang tuh ini kayak ada pelang ini ini peternakan bukan yang tadi tuh ternyata kita salah gangnya tadi kita tuh turun disana depan harusnya kesini ada tulisan tuh ente eh tulisan para inilah pangeradinan pangeradinan tuh ada rumah-rumah ini jalanannya yang bener kaki kamu tadi nyentuh ih kaget itu kayaknya vilanya ya mana itu keliatan cahayanya bentar aduh nampus lagi kok mau turun bentar bentar ya turun aja gak sih iya mud haha gila gue dulu Anton ini luar jalan kayak gini ini 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 banyak tanaman warga-warga gitu udah bisa ini udah bisa naik udah bisa naik nanti di depan kaki gue sakit ajai kenapa kaya sendal itu bau pupuk ini gile pelan-pelan aja iii kan gua gak bisa deh gua turun aja ini udah udah jalur jalan 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 berarti jalurnya banyak kalo kalian bawa motor lewat jalur tengah nih kaki harisan banget hahaha 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 astaga ribet sekali bunuh lihat lo karena gue coba hahaha 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 banjir banjir konten dulu dia jatuh waternya kembali itu soalnya sih itu slot jadinya gitu duduk dulu dah itu depan udah vila tuh ntar ntar ngapin dulu saya ini lihat sama motornya tidur kita udah nyampe gila kaki aku sakit banget ntar jatuh kalau kelihatan apa-apa jujur sekarang kita nyampe tuh jam 1923 berapa jam kita macet ya tuh lihat ternyata rame banget motornya sebesar Iya sekarang kita mau beres-beres dulu sama istirahat ini banyak Pak yang maik ini semuanya Oh gitu ya ini tuh kalau nggak salah maksudnya 14 kilo ah ketimbangan aku berat dari dari Madiun ke Caruban itu kira-kira kita harus itulah di atas 10 kilo lah 20-an Bapaknya mana Oh iya deketnya terminal Bapaknya orang Madiun orang Salatiga deket kaya Lali berarti gila ini tadi sempet jatuh nih kerennya nih gila ya bener-bener untuk ini ada kerang di sini di sini dulu sakit banget nggak pakai sepatu nah ini tuh ada pendaki tuh pendaki lain cuman dia mau naik kita mau seragu lagi nge-powerbank kita mau makan dulu dia udah basah banget nih baju celananya udah kaku ini lihat bajunya sampai aku gantung dan ternyata kirur aku kayaknya bocor cuman ini tadi semua amansi aku lihat tuh kamu beli berapa ini ayamnya beli tiga kita beli sayap sambil geprek nih umum karang-barunya masih semraut disitu nanti kita beresin ya hai 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 selamat menikmati ini bapaknya punya trailer ah si pak coba dulu ya ya gila ada stella bos pilih mabuk nih stella jeruk lagi stella jeruk lagi ada pura bapaknya saya bukain dari sini nah sekarang jam 21 lebih 2 udah siap nih pakai sepatu nah tuh si intan juga pakai sepatu let's go kita mau naik berdua ini carrier kita keliatan kan gendut gendut karena kita sekaligus jadi porter ya ya let's go kayak trekking pool biar lebih enak tadi kita hitung estimasinya jam berapa ya naik karena jam 21 lebih 3 paling 21 lebih 5 start lah ya angkat dulu Assalamualaikum ya tadi yang pendaki baru datang tuh cewek sama cowok udah naik ini kita tulurnya udah jelas ya pak kayak gitu kalau orang jawa tuh nah ini tuh ditutup tuh parkirannya jadi aman diantar bapaknya kabut ini licin batu bapaknya udah pernah naik naik ke atas siapa bapak ya sering dong namanya sebenarnya kebun yang saya urusin kan sampai di pangkradinan berarti besok bapaknya nyusul ya insya Allah nggak maksud saya sampai dengan pengkradinan sampai itu kan satu kepemilikan punya abu yang saya ya saya keolah itu itu nggak ada tulisan puncaknya ya pak cuman di bukit itu nah ini welcome to pangradinan pangradinan pake aksara jawa tuh pangradinan let's go mau ini dulu siang sih ini apa pak makasih ya pak bismillah bener-bener 2 hiking jam jam 19 eh jam 21 lebih 6 kita hitung ya estimasinya bismillah nonton bawa 2 air dia bawa perlogistikan kalau aku bawa tenda nesting kompor drone powerbank tuh asli bener banget parah nggak keliatan ya tuh udah mulai kabut lihat atas tuh ini sebelum mulai pendakian malam ini alangkah baiknya kita berdoa biar selamat sampai tujuan musuh turun cuacanya well menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai selesai wuuhu 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 random banget sumpah wuuhu sichuti baru ngabarin ya pagi-pagi anjir iya jadi itu aku dikabarin temen aku sabela novi sama carika tuh jam 8 malem bayangin tuh hari kamis malem eh Rabu malem nah habis itu aku kayak ngefiksin tuh jam 12 malem pagi bangun jam 17 langsung prepare daripada ke Bandung gabut mending naik nah aku bingung ngajakin ci Ewat ya kayak ragu-ragu gitu akhirnya aku langsung calling dia untungnya langsung cus ya bayangin Mas tidur jam 9 pagi kita telepon kan ke sini ya oke langkah masuk ke stasiun ini treknya dia sebenarnya masih bisa tahu dilewatin motor nih cuman nanjak banget kata bapaknya 30 menit kalau bawa carrier 35 coba estimasinya masa bawa carrier sama enggak sama 5 menit bedanya ya mentok-mentok 50 40 ngasih ngajak parah jalur airnya nggak kelihatan tau semangat treknya nanjak parah kabut ya bagaimana pendaki yang sudah lama tidak naik langsung diajar sama tanjakan itu kabut jadi kita kayak senter-senter juga kayak nggak sejauh itu habis tanjakan tadi ini alhamdulillah andai selalu berdoa bismillah yang penting kalau niat kita baik insyaallah akan baik kayak suara air-air di pohon ini bener-bener kita berdua tuh treknya masih batu-batu mancak lagi tangan iya dan di atas juga ada tiga-tiga-tiga satu ada cash nggak di sana di bawah mencek kali di pintanya cashnya di bawah kok di bawah nanti itu besok aja pas pulang kan uangnya di bawah besok aja tuh yaudah apa-apa aja ntar kalau temen saya minta yaudah besok aja gitu ya iya atas-atas ini jalannya ada ini masih jauh Kak lumayan ada bareng aja sama yang baru tuh masih belum jauh belum masih sini nih iya masih ya jauh mikri yang berdua oh iya ada habis tanjakan iya nah jadi kita habisin Nitan kena palak kena palak kena palak sama wadah besok kan tapi tadi dia bilangnya apa iya teh cuman ada biasanya ada tiket tapi deh ini mah cuma sekali aja ah gelo nah jadi nanti aku kasih tunjuk ke kalian via berupa hitung ya soalnya tadi aku rekannya tuh ini aku liatin mukanya cuman dia tuh kayak pake anting gitu jadi kayak gitu tuh pikirannya kalau udah ketemu tiba-tiba yang berapa jam 9 malem tuh kalau aku naik sendiri apa next ke gunung mana tuh kayak bakalan kepikiran gitu loh kayak oh ternyata masih bakalan ada orang yang aneh-aneh gitu loh selain pendaki lihat kondisinya yang awalnya tadi biasa jadi kayak agak tegang gitu loh gara-gara gara-gara habis ada yang malak bener-bener tiba-tiba tau ya ternyata kiranya pendaki kan tadi ada suara tuh nah pake ibu di putih tiba-tiba minta bawa uang gitu akhir sih ini aku sama Intan berdua nanti aja dah lanjut ceritanya di tenda ya Tan Bismillah oke aku lepas senternya karena ternyata udah mendrip-mendrip karena terakhir aku pake di putak sama di tanggung aku belum chase lagi tadi mau nge-chash cuman aku takut kelupaan kayak waktu cabut tuh saya serang kita trekking dan treknya bener-bener nanjak terus dari tadi denger suara orang selawatan juga kabutnya udah mulai berkurang karena city lagnya keliatan tuh keliatan gak sih nah tuh dah masih selangat jam berapa nih liat tuh udah 1.28 bener-bener kita baru jalan 20 menit tapi kayak gak kerasa gitu loh padahal 2 menit tuh lama tau capek sih cuman yaudah gitu capeknya kayak lanjut-lanjut karena emang tanjakan kasih landainya dikit banget parah habis jadi tanjakan pertama kayaknya gak nyampe 1 meter ya tanjakan eh landainya dikit banget soalnya enaknya trekking malam tuh kayak kita gak keliatan tanjakan yang soalnya aku lihat di video orang tuh kalau kalian cobain trekking soeh pagi siang itu bener-bener bakalan panas banget jadi emang rekomendasi kalau mau nyari selatan awan itu subuh terus kalau mau camp sore tapi karena sore hujan jadi antisipasi aja enak pokoknya trekking malam nah ini kita dikasih landai tuh mecek tapi udah campur tanah ya tadi bebatuan gak kelihatan parah udah mulai keringetan juga ngap padahal kalau kita diem ah dingin ya permisiin bayat bambu-bambu disini dan aku saranin kalian pakai trekking pool deh karena batunya licin tadi aku sempet gak pakai itu rasa banget nih dipakai intan nih landai-landai nah ini awas jelurin becek tuh wuuh wuuh city like kabut ini city like semangat cek hati-hati tuh habis hujan kan tadi nah pokoknya ini tuh kayak kanan kirinya kayak rumput gitu loh jadi kita bener-bener jalan di tengah-tengah kabutnya tebel banget parah sih seru banget sih dual hiking malem-malem triknya tuh cuman ya udah najak turun andai gak yang belok-belok banget muter-muter kayaknya udah mau nyampe deh semangat semangat sudah udah berapa lama kita jalan 30 menit 30 menit kita cekat parah lagi ya bubatuan licin bismillah sumpah bener-bener gak kerasa tau kayak baru jalan tiba-tiba udah 10 menit 10 menit semangat licin licin kelihatan viewnya mau minum kita udah sekitar 35 menitan jalan tidak menemukan suara orang tapi bener-bener gak kerasa kita kita gak ada istirahat cuman ini nih baru minum nih minum dulu minum dulu tuh bener-bener kabut woi orang-orang udah tidur siap minum harus duduk cocok sih kalau buat haking malam karena kalau siang kok sih kalian stress panas sini aku udah mulai denger suara orang apakah kita bakal sampai woi asli woi parah sejuk banget sih ini pasti udah lahan-lahan terbuka woi lihat life to the go kabut tebal ya bener-bener di 40 menit nih ke 1.48 kita sampai di kem area cuman ini kabut banget parah sana ada tenda nah pokoknya di sana sama di sana ini tuh bukit yang bawah yang V nya still like ya boleh nah kalau yang atas tuh kalian dapet footage bukit yang bawah let's go kayaknya mereka lagi bikin pos-pos gitu buat medu nih lumayan banget iya karena ini ada ini kayunya nih ada kayunya buat rehat kayaknya mereka bikin warung deh tuh kan bener-bener bambunya masih bagus banget ini kayaknya bambu yang ambil di track deh tuh pakai tali sepatu anjay nah jadi kita lagi tanya-tanya pendaki lain nih kita tadi sempet ketemu kayak pungli gitu gak? oh iya sih kalau gitu dimana? tadi baru beberapa menit elal oh malem-malem dia nyamperin iya pakai hudi putih ya iya iya gila ya kita ketemu di track terus ditagi juga iya terus kita bilang gini maaf ya kak kita uangnya di bawah terus dia bilang ya udah kak ke atas nanti ini kalau temanku minta kasih aja gitu ya begitu tapi dikasih sama kakaknya dikasih sih berapa? tadi sih dia minta pertenda 25 terus ya ya udah kemarin di video orang tuh 20 kita juga udah liat videonya parah sih bisa tuh jadi alesan karena emang si bapaknya yang parkiran tuh tadi bilang emang itu tuh kayak ilegal gitu dia bilang karang tahunan gak? iya dia bilang karang tahunan sih iya buat kayak bersih-bersih gitu iya ya jangan gitu gak boleh sekarang kita lagi mau cari tempat camp ini bener-bener kabut parah gak keliatan yang biasa jadi nama senut sembuh nih ketemu temennya bener bener sekarang jam 22 lebih 22 tendanya udah habis di bikin tadi aku bikin timelapse sekarang kita mau masukin semua barang-barangnya karena udah mulai dingin juga ya setebel ini kabutnya let's go ini tuh dua pintu aku udah lama banget gak pake tenda ini sini sama-sana jadi nanti kalau kebangun tuh misalnya yang ini udah gak kabut view-nya city lake terus yang sini tuh view-nya bukit city lake-nya kuliatan pokoknya tenda orang yang aku tanya-tanya tadi tuh city lake-nya tuh bagus banget cuman yaudahlah kita di sana aja coba bagus tuh tuh ternyata view-nya kita juga dapet city lake tuh bagus banget udah kebuka tadi tuh ketutup cuman sana yang cekap 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 ya city lake ini yang bukit di atas dia bikin api unggun kamu ngeluarin makanan tapi view-nya kayak gitu tan cekap sih cekap sih cekap sih cekap sih cekap sih gua gak sia-sia nih bawa tenda kayak gini cekap cekap tuh view-nya city like nah pas aku udah masuk nih ini aku buatin eh lampu gantung kan tuh dapet juga dapet dapet tue 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 nah dapet kece sih ini barang-barangnya belum dimasukin karena mau foto dulu kita udah beres konten sekarang kita mau masak ya with the view city light jadi kabutnya udah cabut ini bagus banget tuh tadi ada pendaki yang naik juga tuh di atas tuh seru ya nah kalau malam ini tuh kita kejar view city lightnya kalau besok tuh bukit jadi nanti ambil footage-nya ganti dari sana saya sekarang mau masukin barang dulu yang sebelahku tuh bagus tadi aku bikin mode malam sudah kedinginan yang disini city lightnya gak begitu banyak kebanyakan di sebelah sana lagi yang di bawah tuh bagus parah ini carriernya semua udah masuk dari tadi bilang mau dimasukin ini barang-barangnya tapi gak dimasuk-masukin kabut lagi sleeping bag baju ini baju eh iya nesting sleeping pad tuh mager new siapa enggak makasih banyak ini minuman ini drone di bungkus-bungkus semuanya poligod 1 porbank watch make up kompon sendok gas itu tutup gas simpen tuh ini buat tutup satu kita aku pengen beli kompor yang dia dari tadi nyala mati pengen beli kompor yang itu loh yang gasnya enggak yang gasnya orang tapi dia kayak kompornya kecil banget aku yang kayak gini kayak gampang oh gini-gini nasinya enggak enggak pasang-pasangnya disana angin enggak masuk angin disini ini dulu ini ada tenda baru dia bikin bagus banget nah ini kalau dilihat dari sini tenda aku cakap kan lampu-lampunya terang view-nya city light beres ngonten tadi ngefoto tenda yang sebelah sana sekarang aku mau masuk ke tenda mau makan habis itu istirahat pakai sendal bukan sendalnya itu yang terbesar tadi nah itu dah dia lagi masak 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 apa bunda ini kita mau satu berdua apa gimana satu-satu aja kecil banget anjay enggak maksudnya si tempatnya satu-satu aja kan ini satunya dinesting masak ini karena kurang asin kan waktu tuh udah dikit punya intent tuh kebanyakan jadi kayak gini nah dikambung kamu aduk dulu nanti kamu kasih ke aku apakah jeruk gak? ada tapi harus dipotong dulu isu sang aduk besongnya enggak usah enggak usah enggak usahnya taruh di aku kita berbagi keasinan ini kalau ke Bandung harus makan sebelah pasu haci lagi lagi tuh feelnya disana cuman ditutup dingin selamat mam selamat mam oke berhubung kita sendoknya cuma satu ya tapi beneran yang bisa tau makan pake garpu tapi kuahnya enggak dapet jadi ini intan sudah habis ini tinggal aku yang belum buatan intan semalam rem jadi sekarang aku ngonten gak perlu takut posisi kameranya salah karena aku udah punya ining dia bisa nyeting kayak ngeliat posisi kita gitu loh kurang gimana gitu ternyata sangat bermanfaat enggak ada isinya ya apa basunya kalau yang gede tuh ada ada tau enggak teman aku tadi kesenan ibu lagi bagus anjir enggak kayaknya semuanya mereka kesiangan enik banget kalau kalian nonton video ini harus banget sih langsung beli bak sachi enak kayak enggak ada ngantuk-ngantuknya ya kita padahal udah jam 12an sekarang jam 00.43 waktunya tidur si intan udah tidur nih lampunya biarin sampai dia mati bye bye pagi sekarang jam 5.45 tuh lihat sunrassenya bagus cuman enggak ketutup gitu aku mau nerbangin drone lah tuh kasih mendung-mendung nah ini bener-bener bagus banget sunrassenya tuh lautan awan semua tuh kan disana ada ewot dia akhirnya nyusulin tak tak wah ini bagus banget yang di atas tuh bukit tuh view-nya keren sih semuanya dapet laut tanah wan kasih wah enak bener-bener bagus banget enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi sekarang jam 6.55 tiba-tiba tadi aku videoin ada si Awad nah ini dia aku baru selesai dandan dan segala macem say hi parah sih gue disamperin sesuai aplikasi mbak sama siapa tadi? sama temen-temen tuh temen-temennya mereka bawa ini bawa mobil soalnya kalau bawa pasangan lewat jomblo Cinderella dengan sepatu gunungnya gimana? pesan dan kesan kamu pertama kaliwat kesini dan Masya Allah ternyata ini di Pangeradina kira ini merbabu? iya ternyata cuman di Bandung ini 2 jam dari Bandung dan naiknya sekitar 40.50an kan bagus banget tapi nunggu cahaya terang karena bukitnya 10 menit kesini sekarang aku mau ngedrone disana bagus tuh turun ke bawah tendaku ngelari-larian disana si Awad ke tenda cuman numpang tidur dan disini tuh banyak lalat tuh habis ini aku mau langsung prepare karena udah cuacanya udah tidak mendukung tuh banyak banget orang yang baru naik juga ada banyak yang udah turun ada yang ngedrone gila ya lalatnya banyak banget nunggu tenda agak ini kering lah sekarang aku mau buang air besar dulu karena kebelet dan terintan kita mau nyari tempat cuman disitu ada pendaki tuh aduh ini bener-bener kebelet banget aku belum makan padahal takutnya nanti kalau dibikin makan keluar lagi kan jadinya yaudah sekalian kita mau cari tempat kita mau makan bisa disini ya? ya orang-orang yang pada diri tenda disini tuh nah nih udah pada balik tuh di ujung juga tuh bener-bener nyari tempat buat burang air besar karena emang gak ada ini gak ada lahat kayaknya sini deh tuh ketutup rumputnya gak sini tuh kan aku udah selesai banget besar terus tadi ada yang sempat ngedrone karena aku disini nih nah yang ngedrone tuh disini untungnya gak mundur bener-bener dibalik semak ini ada turunan gitu karena disana udah jurang saya sekarang mau balik tadi dijagain sama Sintan nih Pak Aci let's go kayaknya udah mulai muncul lagi bagus lah tendanya kering si Ewat tidur nih kita bangunin ya tuh tenda kok banyak lawat Jok Ewat bangun cerah cerah-cerah morning sekarang jam segini tuh liat temen-temennya pada konten disana pagi ya ini sarapan mie Sintan udah habis jadi yang ngomong kopi aja kuahnya udah habis kan itu dari tadi cuman aku kayak nyunggu dingin kan habis itu kebelat yaudah lu lagi ngopi lu beli yang latih ya enak tau Bismillahirrahmanirrahim awali pagimu dengan sarapan sarapan yang kesehat lagi anjir udah kamu semua ini ya bumbunya kamu gak bilang mau coba ini alat banget oke gak gak punya youtube boleh kalian masuk vlog aku ya kenal lewat gak lewat eh what eh what eh what mesia parah sih gak ada yang kenal kenal dulu oh cuman ini what fansnya wih parah sih enggak ini dia minta foto kenal siapa sih yang gak kenal kak Ewat si siapa sih yang gak kenal kak Ewat what punya cewek loh what tudahan ini loh kak lihat nih cowoknya kak gak apa-apa mencowok wih parah sih cowok mah aku jomblo kalo di gunung padahal si nyamah pas pulang punya sekarang aku mau langsung prepare kita belum foto aku belum fotoin intan ini aku fotoin yang bagus intan ayo foto ada ya orang kayak gini gak mau foto yang ini sibuk ngejejel lah jam 9 lebih 9 ini aku bakalan prepare semuanya berantakan parah ah untungnya dapat panas tapi minusnya banyak walut disini ya dan cahayanya udah mulai kayak berubah-rubah gitu loh panas banget terus belakang tuh kayak ada laut tanawan ini hp aku bener-bener udah panas tadi sempet ditunjukin tuh gunung ciremai kalau gak salah nih keliatan deh udah disini ceket so ya let's go sekarang jam 9.28 nih langsung mau prepare udah bersih tendanya mau langsung bongkar aku gak bikin timelapse karena hp aku udah panas banget dan cuacanya emang juga panas parah so ya nanti aku update kalau udah beres tuh bongkar-bongkar kondisinya panas oke sekarang jam 9.52 ini aku udah bungkus sampahnya aku mau masukin ke carrier karena masih ada space ini aku bikin lurus biar gak keliatan gendut let's go panas banget oke sekarang jam 9.57 tadi panas banget ini redup sekarang kita mau langsung turun ya ini tas aku kalau kalian salvok tinggi karena aku bawa sampah turun kayak botol-botol pop me pop me gitu let's go kayak ninja anjir harus pake sarung tangan sih emang ini basah gara-gara minum tadi cus balik udah gak ada tenda kita yang terakhir nah kita tuh kemarin sempet bingung kan kita ada disana tuh terus kita lewat sini kan tuh yang ada bangunan di bukit bawah nah yang atas tuh ini melipir naik ke atas sana ada orang di atas banyak let's go kalian trekking malam ya jadi gak keliatan jadi kalau sepagi nih aku kan cerah tuh kalian bisa lihat treknya kurang lebih ya seperti itu nanti ya di tuh depan tadi aku ngedrone disini bagus banget asli ini bener-bener mirip banget sama panisan kayak hampir 11-12 gitu bukitnya cuman kalau disini gak ada ilalang dan tanjakan full kalau panisan kan tanah treknya tuh cemat nah ini aku safok disebelah kanan waktu turun ada nangka tuh gede banget ini ada bapak-bapak yang naik sendiri bapaknya sendiri tan sendiri bapaknya nah ini treknya turun bebatuan semangat ibu gak enaknya kalau trek bebatuan tuh nahan di turunnya gila ini dia naik siang-siang woi kalau kalian mau naik mending sore sih tapi kalau mau menghindarin ya siang jam jam 1-an lah karena panas banget parah gak ada tempat ngeduh ini nyampe di bambu-bambu kemarin kita lewatin cuma waktu lewat sini kan kabut ya jadi gak kelihatan banyak ini bapak-bapak sama ibu-ibu tak tok asli ini kita turunnya bener-bener lagi yang nahan banget bisa sih sebenarnya lari cuman batunya tuh dia licin ini sangat membantu trekking pool nih diaksinya semangatan semangat soalnya gak panas ya udah mendingan lah ya daripada di atas tadi panasnya abis itu nanti pas udah nyampe di bawah aku kayaknya gak ngefluck waktu perjalanan balik pokoknya balik langsung ke kosnya Intan mau numpang mandi terus ya gak tau lah rebahan-rebahan abis itu langsung balik ke motor deh nah ini trek yang aku maksud kanan kirinya rumput-rumput tuh bener-bener sesepi itu cerah sih asli sih ini PRnya waktu balik ke Bandung 2 jam panas-panas kondisi tuh kayak ngantuk pokil landai enak banget parah parah motor-motor udah kedengeran dari sini ini jatuhnya kayak perbukitan gitu loh cuma ini bisa dibilang gunung sih tadi hari ini cerah banget padahal ini tuh udah musim hujan cuman hujannya tuh di sore sama malem mas-masnya bilang tuh jam dua-an hujan dua siang dua siang lemes tuh view-nya cakep nah aku self-walk ini kayak apa ya agor apa stadion gitu mantap ini licin jadi harus hati-hati karena dia tanah treknya nah ini treknya nanjak banget sih babatuan tuh habis dari tanah-tanah tadi ini yang trek-trek kita dipalak asli woy bener-bener gak kerasa tiba-tiba udah mau nyampe depan tuh udah keliatan pintu masuknya dan kalo kalian bawa mobil disini tuh lebih jauh bener-bener yang parkir di tulisan pangradinan itu yang ada bangunan-bangunan itu jadi aku saranin mending kalian bawa motor terus lanjut ke rumah warganya lumayan juga kan ini turunnya berasa banget kayak ngerem-ngerem karena bebatuan tuh gini banget depan tuh udah rumuh warga tuh liat nanjak parah bisa dibilang ini tuh turunnya dua kali lipat kalo kalian naik jadi kemarin kan naiknya 40 menitan ya kurang lebih turun 25-30 menitan lah ya itu kalo santai banget tuh ya tapi gak ada istirahat saya lanjut lanjut turun di hati banget kalo hujan licin parah tuh disana rumah nah tuh ada orang foto nih pas banget sekarang di jam 10.25 nyampe di pintu masuk jadi kurang lebih estimasi turunnya 25 menit santai ya sekarang aku mau taruh carrier dulu istirahat bentar habis itu pulang deh karena ini tuh hari Jumat pasti jalannya sepi ya tuh liat aku mau kasih tunjuk kalian kalo orang-orang turun tuh kayak gini tuh jadi harus hati-hati banget motornya nih tuh bawa motor ini ada yang baru naik tuh disini di pintu masuk tuh welcome to Pangradinan oke sekalian aku mau penutupan vlog terima kasih buat kalian yang udah nontonin dari awal aku berangkat dari rumah kontrakan terus ke stasiun ke Bandung sampai sini malam dan trekking jangan lupa di like di komen di subscribe next pendekian kemana di kolom komentar bye bye nah kita istirahat bentar ya paling jam 11an ya balik nih gila berat banget oke secapek itu karena ngantuk emang ya kalo kurang tidur tuh badan kurang fit karena waktu pas tadi di turunan terakhir gak sih manas mas ya aku ngantuk sih manas anjir ngap sekarang mau biar keringatnya agak mendingan dulu habis itu langsung bapaknya baik banget tau bajunya sampe dijemurin jasirjan juga tuh disana gak tuh udah nih rame oh iya kenapa ya gunung-gunung yang di Jawa Barat kayak emang lah yang sini jalannya tuh kayak gitu kayak parah rusak tapi kalo di jati eh jati masih sih masih ada beberapa kalo jateng sih kebanyakan udah bagus karena emang kayak tempat bener-bener gunung-gunung yang dikeluar kalo disini kan cuman rumah warga ya jadi cuman bapaknya terus tadi tuh kita pagi gak disamperin bungli ya gak ada lagi paling dia udah narik waktu malem itu so kalo kalian yang nonton ini siap-siap aja kalo gak gitu apa kayak share gitu loh pengalaman atau cerita yang tentang bungli itu di kolom komentar semoga nanti next ini udah dikelola dengan baik ada tiket jadi kayak biar uangnya tuh bisa buat memperbaiki jalur kalo gak gitu bikin warung gimana paplang tulisan puncak harusnya ada sih beberapa orang yang bikin sendiri terus ditaruh disitu ketinggiannya berapa sih ada tulisan puncak tuh lumayan terus pos 1 pos 2 terus 3 oke jam 11 lebih 5 kita mau pulang let's go tuh dibantuin sampe bawah waternya ya duluan bapak ntar nah ini trekking poolnya dibawah buat pancian nah tuh kan enak so let's go mau pulang nah kalian lihat trekking poolnya bener-bener kebantu kalo buat pancian sekarang kita mau melewati jalur lupu rasku kita sukses melewati trek yang becek-becek tadi parah kalo pulangnya bener-bener enak tapi pas perginya apalagi pas malam ya gila bener-bener menguras apalagi gara-gara hujan juga let's go pulang tuh pulang jumatan semua dapet nasi lah ya gak tau kenapa ini kayaknya aku gimana ya cara balikinnya nih tiba-tiba kayak gini bolong selamat menikmati